Gadus cantik kelahiran Cilungsika, Bupaten Bogor 33 tahun silam ini mengaku telah menjadi korban penipuan yang dilakukan Vicky Prastio Mantan kekasih Sigo yang itik Zaskia Uang ratusan juta rupiah pun ludes selama dirinya kenal dekat dengan pria fenomenal ini Uang tersebut alasannya digunakan untuk single lagu, launching, hingga urusan dengan media dan info teman Namun selama 6 bulan, Fania merasa tidak pernah dipromosikan sesuai janji Vicky Kecerigaan pun muncul jika dirinya sudah tertipu dan masuk perangkap Vicky Akhirnya Fania melaporkan kejadian ini kepada pihak kepolisian Dan tak tanggung-tanggung penangdut jelita ini pun mengganeh pengacara kondang Elsa Sharif sebagai kuasa hukumnya Di sini media sudah pernah tahu ya tentang kasus Fania Dan Fania itu pengen langsung kasus ini diperjelas supaya ke jalur hukum yang benar-benar sudah disepakati kemarin Bahwa Vicky itu harus kita bikin efek jerak biar dia nggak ngulangin kasusnya ke yang lain gitu loh Kasihankan kalau artis yang pengen berkarir, udah ngeluarin modal, tiba-tiba kita tipu kayak gitu Tota kerugian secara materi berapa Mbak jumlahnya? Sebenarnya sudah lebih dari 200 juta Cuman yang aku benar-benar keep itu ada-ada buktinya gitu kan Ada bukti transaksinya itu yang 200 juta Pengacara Mbak sendiri kapan akan melakukan langkah hukum? Hari Selasa, hari Selasa besok Jadi kita adakan gelar perkara Dan kemudian Vicky dipanggil Tiga kali dipanggil, dia tidak datang Maka akan diambil secara paksa Perkenalan dengan Vicky berawal ketika keduanya satu panggung di Kota Tua Jakarta Utara pada pertengahan Desember 2015 lalu Sejak itulah kedekatan mereka berlanjut Bahkan diakui Fania sempat terjalin hubungan spesial di antara keduanya Bahkan menurut Fania, Vicky sempat menjanjikan untuk menikahi dirinya Dari Kota Bogor, Heman Bors melaporkan untuk Demika